Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung luas lingkaran jika diketahui kelilingnya. Ini part pertama. Pada part pertama ini kita akan menggunakan nilai P22 per 7. Oke, soal yang akan kita bahas. Diketahui sebuah lingkaran kelilingnya 44 cm. Ditanya berapakah luasnya? Rumus untuk menghitung luas lingkaran yaitu luas sama dengan P dikali R kuadrat. Jadi untuk menghitung luas, kita membutuhkan nilai R. Nilai R ini bisa kita cari berdasarkan keliling yang sudah diketahui. Oke, kita cari di samping sini. Keliling diketahui 44 cm. Rumus keliling yaitu Keliling sama dengan 2 dikali P dikali R. Atau boleh juga Keliling sama dengan P dikali D. Oke. Boleh menggunakan rumus yang ini. Boleh juga rumus yang ini. Hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini. Keliling sama dengan P kali D. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui. Keliling diketahui 44. Kita masukkan 44. Sama dengan. Selanjutnya, P. Selanjutnya, P. Nilai P ada 2. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Nah, kapan kita gunakan 22 per 7? Dan kapan pula kita gunakan 3,14? Kita gunakan nilai P 22 per 7 jika kelilingnya kelipatan 22 atau habis dibagi 22. Tapi jika tidak habis dibagi 22, maka kita gunakan nilai P 3,14. Oke. Jadi, berbeda jika kita mencari keliling ya. Nah, kalau kita mencari keliling, nilai P ditentukan oleh panjang jari-jari atau diameter. Jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai P 22 per 7. Untuk kasus ini berbeda. Karena yang diketahui adalah keliling, yang kita cari jari-jari atau diameter. Oke. Oke, perhatikan. 44 ini habis dibagi 22. Maka, kita gunakan nilai P 22 per 7. Di sini, 22 per 7 dikali D. Nah, dari sini, untuk mencari nilai D. D sama dengan 44 dibagi 22 per 7. Oke. 44 dibagi 22 per 7. Sama dengan. Cara mengerjakannya, kita ubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Oke. Oke, di sini. 44 tetap, kemudian dikali. Setelah kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, langkah selanjutnya, pecahan yang ini, pecahan sesudah tanda bagi. Kita balik. 22 per 7, kita balik menjadi 7 per 22. Di sini, 7 per 22. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan di bawah sini. Oke, perhatikan. 44 dikali 7 per 22. Cara mengalikannya, 44 kita kalikan dengan 7. Nanti hasilnya kita bagi dengan 22. Tapi dengan cara itu, akan melibatkan angka besar. Perhitungan dengan angka besar tentu sedikit lebih sulit dan akan memakan waktu lebih lama. Nah, ada baiknya. Cara yang lebih mudah, kita sederhanakan perkalian yang ini. Perhatikan cara menyederhanakannya. 44 ini kita bikin per satu. Oke? Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya. Yang di atas dan yang di bawah kita bagi dengan angka yang sama. Oke? Oke, perhatikan. Di atas ada 44. Di bawah ada 22. Sama-sama habis dibagi 22, maka kita bagi dengan 22. Yang atas dulu. 44 dibagi 22, kita peroleh 2. Kemudian yang di bawah. 22 dibagi 22, kita peroleh 1. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Kita kalikan yang atas dulu. 2 dikali 7, kita peroleh 14. Di sini, 14. Per. Kemudian yang di bawah. 1 kali 1, kita peroleh 1. Oke. Hasilnya 14 per 1. Atau 14 dibagi 1. Ini kita peroleh hasilnya 14. Jadi, panjang diameternya adalah 14. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya setengah dari 14. Atau 14 dibagi 2. 14 dibagi 2, kita peroleh 7. Jadi, panjang jari-jarinya, jari-jari sama dengan 14 dibagi 2. Sama dengan 7. Bisa ya? Oke. Kita sudah mendapatkan panjang jari-jari lingkaran, yaitu 7. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Oke. Oke. Tinggal kita masukkan. Sama dengan. Oke. Sekarang kita masukkan nilai variabel yang diketahui. Pertama, nilai pi. Nilai pi tadi kita gunakan 22 per 7. Di sini, 22 per 7. Kemudian, dikali R kuadrat. Nilai R sudah kita dapatkan tadi, yaitu 7. Jadi, di sini 7 kuadrat. Oke. Sama dengan 22 per 7. Dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat ini kita uraikan menjadi 7 kali 7. Di sini, 7 dikali 7. Oke. Sama dengan. Oke. Perhatikan cara mengalikannya. 22 kita kalikan dengan 7. Kemudian, kita kalikan dengan 7 yang ini lagi. Nanti hasilnya kita bagi dengan 7 yang ini. Tapi, perhitungan seperti ini akan melibatkan angka besar. Tentu, perhitungannya akan sedikit lebih sulit dan akan memakan waktu lebih lama. Nah, agar lebih mudah, sebaiknya perkelian ini kita sederhanakan. Caranya, perhatikan. Bilangan bulat ini bikin persatu. Oke. Nah, selanjutnya. Yang di atas dan yang di bawah kita bagi dengan angka yang sama. Perhatikan. Di atas ada 7, di bawah ada 7. Sama-sama habis dibagi 7. Maka kita bagi dengan 7. Yang atas dulu. 7 dibagi 7, kita proleh 1. Yang di bawah, 7 bagi 7, kita proleh 1. Setelah kita sederhanakan, baru kita kalikan. Perhatikan. 22 dikali 1. Kemudian dikali 7. Kita proleh hasil. 154. Di sini. 154. Per. Kemudian yang di bawah. 1 kali 1 kali 1. Kita proleh 1. Oke. Hasilnya, 154 per 1. Atau 154 dibagi 1. Sama dengan. 154 dibagi 1. Kita proleh 154. Satuannya, perhatikan. Keliling satuannya cm. Maka luas satuannya cm2. Oke. Jadi, untuk satuan, itu menyesuaikan. Jika keliling satuannya cm. Maka luas satuannya cm2. Tapi, jika keliling satuannya cm2. Maka, luas satuannya cm2. Bisa ya? Oke. Ini mudah. Tapi, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.